Akibat jebolnya senderan pura tangkas Kori Agung di desa Pandakede, Kediri Tabanan, sekitar ratusan hektare persawahan terancam kekeringan. Rencananya puluhan anggota Kodim 1619 Tabanan, warga dan instansi terkait akan segera melakukan pembersihan puing-puing longsoran. Banyaknya material longsoran yang menutupi saluran irigasi akibat jebolnya senderan pura tangkas Kori Agung dikhawatirkan akan mengganggu saluran irigasi yang mengairi persawahan di Subakgaron. Dandim 1619 Tabanan, Letkol Infantri, Herwin Gunawan mengatakan pihaknya akan menerjunkan anggotanya untuk membersihkan material longsor yang masuk ke sungai. Karena jika tidak segera dibersihkan, sekitar 400 hektare sawah terancam kekeringan. Rencananya selasa 8 November, puluhan anggota dari Kodim bersama BPBD, warga setempat dan dinas terkait akan membersihkan material longsoran. Bekerja, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan dulu, kemudian baru kita lihat apa yang bisa dibangun kalau dana tadi sudah sampaikan tadi dari BPBD tadi bisa ada dana untuk kita bisa gunakan, kita pakai untuk membantu masyarakat, maka bisa kita langsung membuat suatu fondasi yang lebih kuat lagi. Sementara, Kepala BPBD Tabanan, Madik Sujita, mengatakan pihaknya harus melakukan kajian untuk memastikan berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah membersihkan material longsor dan membuat senderan sementara agar tidak terjadi longsor susulan. Barangkali karena ini nilai kerugiannya cukup besar, barangkali di atas 150-an juta, barangkali ada potensi juga kita akan usulkan bantuan ke provinsi. Sebelumnya, pada Sabtu sekitar pukul 2 siang, senderan Pura Tangkas Kori Agung yang terletak di banjar pangkung Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Tabanan, longsor. Dugaan sementara penyebab longsornya senderan sepanjang 30 meter dengan ketinggian 15 meter karena adanya rongga di bagian bawah senderan, sehingga aliran sungai secara perlahan mengikis fondasi. Senderan ini dibangun sekitar 3 tahun yang lalu dan merupakan hasil swadaya masyarakat. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Thank you. Eh, udah selesai nonton beritanya. Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. arı selesai nonton lagi.